Intro Perwakilan dari SMA Negeri 2 Sampit terpilih sebagai Duta Baca Pelajar Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024 yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat pada Senin 15 Juli 2024 Sebanyak tujuh finalis saling unjuk bakat dan potensi pada acara pemilihan Duta Baca Pelajar Tingkat SLTA dan Sederaja yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Timur dan dipusatkan di Gedung Wanita Jalan Ahmad Iani Sampit Menurut Dewan Juri, juara 1, 2, 3, dan 4 rata-rata sudah mendekati favorit atau juara tahun lalu dari sisi performa dari sisi karya memang masih banyak yang perlu dikuatkan terutama dalam hal kemampuan melaporkan aksi praktik baik dalam menggerakkan budaya membaca di lingkungan sekolah masing-masing hasilnya sebagai berikut dengan jumlah nilai 1.207 juara harapan siapa yang tidak kira menjadi juara juara 1 adalah yang favorit hari ini adalah juara 1 yang pertama juara 1, 2, 3, 4 itu rata-rata sudah mendekati favorit yang tahun lalu menjadi juara dari sisi performa, dari sisi karya itu memang masih banyak yang perlu dikuatkan terutama dalam hal kekuatan kemampuan melaporkan aksi praktik baik di dalam menggerakkan budaya membaca di lingkungan masing-masing yang pertama memang diperbaikan kualitas tulisan karena inovasi adalah hal baru yang memang belum pernah dilakukan orang lain itu sebaiknya bagaimana meningkatkan budaya baca di kota waring timur terutama terkait dengan adanya perpusakan sekolah kemudian anak-anak itu kebanyakan memang bekal di penampilan diri juga harus diperhatikan etika-etika ketika berada di atas panggung konsep public speaking dan lain-lain yang menyangkut penampilan diri pada ajang ini para juri akhirnya memutuskan peserta dari SMA Negeri 2 Sampit atas nama Regia Diandra Padila sebagai juara 1 dan dinobatkan sebagai duta baca pelajar tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024 yang pertama kali saya rasakan pastinya tidak menyangka karena dari awal saya sebenarnya tidak berharap banyak karena saya merasa sekali kalau persiapan saya sangat kurang dan masih banyak hal yang harus saya perbaiki ke depannya jadi terima kasih banyak pertama-tama untuk pihak sekolah untuk Ibu Puput sebagai pembimbing saya di dalam lomba duta baca di Kabupaten ini teman-teman saya tentunya dari SMA Negeri 2 Sampit yang setia menjadi supporter terima kasih banyak atas dukungannya doa dan dukungannya terima kasih banyak untuk orang tua saya yang pertama karena sudah mendoakan saya juga semoga saya ke depannya akan lebih baik lagi untuk lomba tingkat provinsi Regia bertekad akan memberikan yang terbaik dan memperbaiki apa yang telah diarahkan oleh Dewan Juri termasuk program maupun penyempurnaan materi karya tulis pungkasnya dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton